Polres Pandenglang Polda Banten, bantu warga usai sholat Jumat, mengembuskan napas terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali berjumpa bersama Neotv channel Bang Kumis Berbagi. Baru saja Bang Kumis mendapatkan satu kiriman video tentang wafatnya seorang jamaah, usai sholat Jumat di Masjid Ar-Rahman. Dan kebetulan menurut informasi Humas, Polres Pandenglang, AKP Humedi pun ternyata ada di sana ikut berjamaah. Dan untuk lebih jelasin lagi akan kami tanyakan langsung nih ke Bapak Humedi. Selamat siang Pak Humedi. Selamat siang Bang Kumis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang Kumis, Alhamdulillah. Pak, ini saya mau pertanyakan karena dalam satu video tidak ada caption, tidak ada penjelasan Pak. Nah, sementara di situ Bang Kumis mendapatkan informasi dari media juga bahwa CS Bang Kumis Pak Humedi pun lagi sholat Jumat kebetulan. Bisa menjelaskan nggak Pak, peristiwa itu terjadi? Gimana itu Pak, peristiwanya Pak? Siap. Menurut informasi, beliau almarhum Haji Herudin tersebut, Setelah melaksanakan iat kunjung atau besuk cucunya yang di MTS model di Kadulisung. Setelah selesai itu, langsung melaksanakan sholat Jumat di Mesin Agung. Ya, melaksan sholat Jumat di Mesin Agung. Keluarganya, istri dan anak-anaknya nunggu di depan kantor DPRD, di mobil. Kebetulan pada saat kejadian itu, saya juga selepas sholat Jumat, persiapan pakai sepatu. Almarhum keluar dari masjid, biasa mau keluar dari tangga, kalau kita masuk itu sebelah kiri ya. Betul, betul. Tangga sebelah kiri, keluar dari situ, tiba-tiba pingsan atau jatuh gitu kan. Ya, kita rekan-rekan dari Polis Padenglang, langsung kita mendapatkan efekuasi, pertolongan pertama, namun kayaknya itu sudah kata-kala meninggal ya, langsung di tempat. Tapi tetap kita berupaya menghubungi kebetulan dengan DINKES, kita berdekatan, meminta ambulan untuk efekuasi, selanjutnya ke Rumah Sakit Berkah. Demikian, Pak Kumis, yang bisa saya sampaikan. Ya, satu pertanyaan, Pak. Karena publik pun akhirnya kan bertanya-tanya. Memang meninggal atau wafat itu adalah suatu takdir. Tapi ada informasi nggak penyebabnya itu lho, Pak? Penyebab dari kematian, barangkali ada keterangan dari tim dokter yang memang saat itu memeriksa Pak Hairudini tersebut. Kebetulan ya, pada saat di TKP, tidak ada dari kedokteran, hanya dari ambulan dari DINKES saja. Keterangan dari keluarga, ahli Haji Hairudini tersebut punya riwayat sakit jantung. Oh, begitu ya, Pak. Demikian, Bang Kumis. Oke, terima kasih informasinya. Selamat bertugas. Sukses terus buat Polres Pandeglang. Terima kasih, Bang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi bincang-bincang Bang Kumis bersama Humas Polres Pandeglang AKP Humedi untuk menjelaskan kronologis dari meninggalnya Bapak Hairudin di samping Masjid Ar-Rahman. Sampai jumpa nanti bersama channel Bang Kumis Berbagi dalam tayangan-tayangan berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa.